Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Ulang Dari dalam program Berita Joss. Kasus tewasnya Brigadir Nofrian Shah Yosua Hutabarat alias Brigadir Yosua sampai saat ini belum terungkap. Brigadir Yosua tewas ditembak Barada E.A. Judan Kadif Propampolri Nonaktif Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Penembakan yang dilakukan Barada E.A. terhadap Brigadir Yosua itu terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Terhitung hingga saat ini sudah 25 hari tewasnya Brigadir Yosua, kasus tersebut belum terungkap. Belum diketahui siapa yang menjadi tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua tersebut. Pihak keluarga Brigadir Yosua melalui kuasa hukumnya sudah melaporkan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ke Baris Krimpolri. Sejauh ini pihak keluarga Brigadir Yosua di Jambi sudah menjalani pemeriksaan tim Mabespolri. Bahkan Vera Simanjun tak kekasih Brigadir Yosua juga sudah diperiksa tim Mabespolri tersebut. Belum ditetapkannya tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua ini mendapat tanggapan dari dua perwira tinggi Polri. Yakni mantan kabar es krim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duwaji dan mantan kepala divisi hubungan internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte. Susno Duwaji mengatakan kasus tewasnya Brigadir Yosua merupakan kasus yang simpel. Ia mengatakan semua unsur terkait penembakan itu sudah jelas. Namun kenapa dibentuk tim penyelidikan khusus menurut Susno Duwaji karena lokasi tewasnya Brigadir Yosua di kediaman petinggi Polri. Susno Duwaji juga menambahkan Mabespolri sudah tahu kasus ini akan mengarah ke siapa, yakni pejabat tinggi di Polri Irjen Verdi Sambo. Soal kejanggalan seperti dikatakan pihak keluarga Brigadir Yosua, Susno Duwaji mengatakan itu bisa dijawab dengan bukti yang tak terbantahkan. Bukti tak terbantahkan itu bisa dari forensik, uji balistik, dan hasil autopsi. Ia juga menegaskan jika dokter yang melakukan autopsi pertama kali harus diperiksa. Sebab kata Susno Duwaji, hasil autopsi atau visum harus terbuka. Ia juga menjelaskan kejanggalan yang ia lihat pada kasus ini ada beberapa. Seperti kejadian meninggalnya Brigadir Yosua itu hari Jumat, mengapa diumumkan hari Senin? Karena tidak ada istilah libur di bare skrim. Selanjutnya mengapa yang disita hanya handphone korban? Seharusnya HP Irjen Verdi Sambo dan Baradae juga disita untuk keperluan penyidikan. Keberadaan Baradae jadi pertanyaan Susno Duwaji, di mana pelaku nyatanya. Soal dekoder CCTV, Susno Duwaji menyoroti pernyataan Kadip Humas Mabes Polri Irjen Deddy Prasetyo yang mengatakan jika dekoder CCTV sudah ditemukan. Sementara Irjen Napoleon Bonaparte mengatakan perkara yang melibatkan sesama anggota polisi itu mudah disimpulkan. Irjen Napoleon Bonaparte malah mengatakan kasus baku tembak polisi ini hanya membutuhkan penanganan dari penyidik biasa. Menurutnya publik sudah mengetahui kejanggalan yang terjadi dalam peristiwa yang menewaskan Brigadir Yosua yang ditembak mati oleh Baradae. Dikatakan Irjen Napoleon Bonaparte segala upaya yang ditutup-tutupi pasti akan terbuka dan menjadi terang-benderang. Irjen Napoleon Bonaparte mengatakan dalam kasus ini pihak-pihak terkait dalam kasus itu pasti mempertaruhkan integritasnya. Ia juga mewanti-wanti jika penanganan perkara ini terkesan ditutupi maka akan berdampak pada pihak yang terlibat di dalamnya. Polri memastikan belum menetapkan satu pun tersangka dalam kasus baku tembak yang berujung tewasnya Brigadir Yosua oleh Baradae. Hal itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi. Menurutnya penyidik masih belum menetapkan satu pun tersangka. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!